Para dokter ini harus merelakan momen lebaran Idul Fitri untuk berkumpul bersama keluarga. Meski ada perasaan sedih, namun mereka harus selalu siap melayani pasien gawat darurat yang datang untuk melakukan pertolongan. Vivi Yuliarti misalnya. Dokter jaga diinstalasi gawat darurat Rumah Sakit Palembang Bari setiap tahun berlebaran di Rumah Sakit sejak tahun 2010 lalu. Vivi sadar sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan terhadap pasien. Kebetulan saya lulus dari tahun 2010, dari tahun 2010 sampai sekarang setiap lebaran pasti saya jaga. Anda perasaan rindu gak tentang lebaran keluarga? Kalau rindu ya pasti, siapapun pengen kalau lebaran itu sama keluarga. Tapi ini kan memang sudah kewajiban saya sebagai dokter, jadi saya tetap harus melaksanakan tugas saya. Tuntutan pekerjaan membuat masinis kereta api bekerja normal untuk mengantar para pemudik yang akan merayakan lebaran di kampung halaman. Mardoyo masih nispetek KAI di Frey 3 Palembang salah satunya. Usai Salat It, ia langsung menuju lokomotifnya. Demi keamanan, pemeriksaan sebelum keberangkatan wajib dilakukan. Hampir setiap tahun bekerja di saat lebaran tak jadi masalah baginya. Mardoyo rela lebaran tanpa berkumpul dengan keluarga. Di stasiun Kertapati, 10 pasangan masinis kereta penumpang dan 20 pasang masinis kereta barang disiapkan menghadapi musim mudik dan balik idul fitri. Lain lagi dengan Mansyur. 16 kali idul fitri ia lewati tanpa keluarga. Sebagai penjaga pelintasan kereta di Percut Seituan, Deli, Serdang, Sumatera Utara, ia sangat paham konsekuensi dari profesinya. Saat libur lebaran, Mansyur tetap menjaga pelintasan untuk keselamatan pengguna jalan dan kereta yang melintas. Tahun 2000 sampai SMP, langsung saya jaga lintasan kereta api. Kenapa mau, Bang? Saya selamati orang jalan lintasan ini biar jangan sampai kejadian kecelakaan. Meski terlihat sepele, namun pekerjaan Mansyur sangat besar manfaatnya bagi para penumpang kereta api dan pengguna jalan. Terlebih, perlintasan kereta api yang dijaga Mansyur hanya mengandalkan palang dari bambu yang ia buat sendiri. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!